Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat syar Insya Allah tadi selesai liputan Tauk masih belum sadar Sehingga harus dibopong sama Samsul tim kawanan kita Untung badannya gede Samsul Badannya oh kecil Jadinya enak bopongnya Kalau dibalik ya mbak Bopong Samsul gimana Masya Allah kita tanya Raup Apa yang dia rasain Tadi terakhir yang teinget Lagi ngapain Terakhir Ngapain ya Terakhir Kalau GWAan enggak Enggak Terakhir sama Bang Wen Kalau enggak salah lagi tiduran Lagi tiduran Lagi tiduran Terus Tau Kerasanya Kayak Kayak udah pulang Oh gitu Udah pulang Tapi Aneh Kayak Ada yang ajak jalan dulu Main dulu Ya udah main Oh gitu Tapi enggak ingat jalan pulang Nyasar Iya Yang bawahnya juga Pergi Enggak tahu Enggak ingat jalan pulang Mungkin Tapi ini tahu gak siapa yang bawa Orangnya Orang apa sosok Atau apa gitu Kalau terakhir Tadi Terakhir tadi Tau Cuman Kayak gimana Sosok Pakhluk Terakhir Samar-samar Samar-samar Kayak Dalam mimpi Yang Aneh masuk Di ajak jalan-jalan itu Kayak Sebuah Perkampungan gitu Mungkin Pakai Pakaian semua Serba putih Pakai Udang putih Tapi kayak perkampungan gitu Kayak Terus nanti ngapain disitu Ingat gak Cuman di Juru jalan-jalan gitu Terus terakhir Ingat Tadi Kayak Mandi Berenang gitu Kayak di kampung Biasa Mandi kayak di sawah gitu Pak Main di kali Atau di Apa Di pantai Kayak Kayak di sawah-sawah gitu Kayak di sawah-sawah Kalau tadi kita di pinggir pantai Kubangan Kubangan ya Kubangan Masya Allah Kayak Seneng aja Cuman terakhir Yang sini gak bisa pulang gitu Tapi ada temannya Kwasu ini mandi Oh main kebakan gitu Ada Ada temennya Yang ngajak-ngajakin itu Ada Gimana Sini-sini gitu Gimana Bukan ngajakin gitu sih Gak tau Tiba-tiba Kau sudah jalan Gimana sih gitu Kalau ngajaknya Gak tau gimana Gak tau gimana ya Terasanya lama Atau ada Matahari terbit Atau Gelap terus Gak inget Gak inget ya Terang atau gelapnya gak ketahuan Cuman yang nirasain ya Kayak Kayak Kumpul di perkampungan aja Tapi Gak Gak liat rumah Gak liat rumah Tapi belasanya kayak di perkampungan gitu Kayak di perkampungan gitu Masya Allah Ini gak makan apa pada situ Ada yang ngebuhin makanan Gak Belum 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 sana Tapi kayak Kayak lama tapi gak lapar Kayak lama tapi gak lapar Gak lapar Kayaknya gak dikasih makan Gak dikasih makan Gak ada warung Gak ada warung ya Insya Allah Ini masih ngebleng Masih ngebleng Emang hanya Diveast Terus tadi Tiba-tiba Kita sudah sadar Apa yang ngerasain Bingung aja Bingung Ini masih bingung Bingung Tiba-tiba kok udah terang gitu Terakhir Terakhir Sepintas Dari kejauhan Anilai sosok Abah Oh Panggil Oh pulang Bukan Sudah atau pulang Belum Aneh kira mau ikut Nandi Oh gitu Banyakan gak tau gak gak kelihatan Yang lainnya gak gak kelihatan Cuman yang anilai Terus itu Abah Oh gitu Tapi Abah sama beberapa orang gitu Itu masih jauh Masih jauh Yang anilai Itu masih jauh Oh gitu Setelah dipanggil atau gimana Enggak tau Enggak tau ya Kirain nanti jepang Enggak Anggir Uh pulang Udah pulang Enggak ya Dari perkampungannya itu Kayak di hutan Kayak di sawah Tapi ini gak ada laut ya Malah gak ada laut ya Enggak ada ya Cuman air-air Air-air lebar aja gitu Kayak danau Danau mungkin Kalau Terakhir Yang anilai tau Sempet ngobrol gitu Sama yang Nemenin Mungkin ada orang tuanya Sesungguhnya Dia bilang Apa ya Dia bilang Ngomongnya Orang Orang Mer 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 Babu Orang Mer Babu Mer Mer Babu Kalau gak salah Orang-orang dari Pedalaman Itu Dia memperkenalkan diri Tapi jangan disebutin Katanya Tapi Nanti disebutin namanya Tapi Tapi nanti Kalau ada yang nanya Suruh Jawab Tapi Jangan dikasih tau Gimana Mungkin kasih tau Dari asalnya Tapi namanya gak usah disebutin Itu yang baju putih Udeng-udeng gitu Iya rata-rata Semua Pakainya kayak gitu Yang tua Yang muda Sama Jadi ada Segini Putih Segini Segini Putih Rambutnya diudeng Putih Kayak gitu Rata semua Kayak gitu Gak ada yang pakaian beda Gak ada yang Bentuk mukanya Kayaknya sama Kayak resi Mungkin Tapi yang kecil-kecil juga Pakaiannya seperti itu Berarti ada kecil Sampai orang tua Kayak Ngeliat Masuk kayak Ngeliat ke kampung Masya Allah Keluar biasa Terus gimana Pengalaman ini Masih mau jadi mediator Atau gak Mediator ya Kalau kata Abah itu Kalau kita Mati Dalam syahid Itu yang dicari Gitu ya Kalau emang Aneh pikir Kalau emang ini Kejadian Harus aneh Loss Ya itu mungkin Sebuah Beruntung Kalau soal Kebedaan enggak Aneh dari dulu Selalu bilang Kalau Anda sudah terjun Ke lapangan Kalau sudah ikut Kalau untuk kata kapok Tidak ada kata Menyerah Mungkin gitu Kata Abah Kata Abah Masya Allah Bang Indra ada pertanyaan enggak? Udah cukup Cukup? Pohsat ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bukan pertanyaan Anggapan mungkin Anggapan boleh Nah Kejadian sama Raup itu Susah ya Dilogikakan Gitu loh Karena memang Anda sendiri Baru sadar Raup itu Ketika ada Apa namanya Pertempuran dengan Kalau enggak salah sih Panglimanya Ke hari itu Karena melihat memang Beberapa kali Raup disampik Jatuh lagi Jatuh lagi Dan berusaha untuk Menghalau serangan Dari Panglimanya itu Ini menunjukkan Makhluk yang ada Di Raup itu Yang kontra Dengan Kerajaan Utara Kalau disebut Merbabu itu Bisa aja Makhluk-makhluk Dari Merbabu Karena Merbabu itu Juga Banyak disana Itu Padepokan-padepokan Suci Karena Gunung Merbabu Juga termasuk Gunung yang disucikan Jadi Kalau Raup bilang Banyak orang Mempunyai seragam Yang sama Ini itu Segala macam Baik yang Tua maupun muda Itu menunjukkan Memang Adanya satu Perkampungan Kersian Atau kabuyutan Disana Yang Raup Ketika makhluk itu Menguasai tubuh Raup Alam bawah Sadar Raup Ketutup Sama mereka Dan kita Memang beberapa kali Aneh sendiri Juga mencoba Untuk manggil Cuma Raup itu Ngeh Ada yang manggil Cuma gak tahu Ini dari mana Gitu Makanya beberapa kali Tersendak Dia seperti Mau sadar Mau balik Cuma masih Bingung untuk Mencari arah pulang Tadi Ya Alhamdulillah Bisa Pulih Disadarkan Walaupun Memang nanti akan Berangsur-angsur Alam bawah sadarnya Itu akan sempurna Seperti itu Jadi Dia tertutup Dengan Dengan Makhluk yang masuk Tertutup Terus dia melayang Akhirnya Sukmanya itu Sukmanya melayang Seperti orang Tertidur Sedang bermimpi Gitu Baganya tadi Pake teknik Panggilan Walaupun beberapa Kali memang Ngeh gitu Istilahnya Ketangkep Sama Raup Tapi dia Ngerespon itu Belum kuat Masih Apa namanya Masih lemah Jadi beberapa kali Kita coba panggil Dengan Diawali Ayat-ayat Quran Dengan doa-doa Dan panggilan-panggilan Raup Untuk kembali itu Ada respon Dari Raup Tapi dia sendiri Masih bingung Untuk Terbukanya Alam sadar Jadi dia masih Dibawa kendali Alam bawah sadar Seperti itu Bukan sih sebenarnya Sebenarnya sih bukan Penculikan itu Itu salah satu Apa ya Proses medium Atau proses Kerasukan Yang cukup dalam Sehingga dia Berada di titik Alam bawah sadar Dan kita juga Pernah ngalamin Beberapa Mediator kita Seperti itu Alam bawah sadarnya Yang tertutup Sehingga dia merasakan Seperti Seolah-olah Ada di satu tempat Baik lagi berenang Lagi main apa Begitu Karena itu Akibat proses Alam bawah sadar Dan susah Dilogikakan Seperti itu Sama seperti Mimpi-mimpi itu Susah untuk Dilogikakan Proses itu Seperti apa Mimpi itu Tapi ya itulah Rahasia Rahasia alam Yang perlu kita gali Lebih lanjut Tentang Mimpi-mimpi Yang terjadi Terhadap diri kita Karena mimpi itu Sendiri kadang juga Bisa berubah Menjadi kenyataan Bukan sekedar mimpi Anda pernah mengalami Beberapa kasus Mimpi Ketemu dengan Seseorang Yang seseorang itu Di alam sadar Menyadari Pernah ketemu Anda di suatu tempat Tapi bingung Tempatnya dimana Anda tahu Dalam mimpi Cuma Anda Nggak ngomong aja Kita pernah ketemu Di mimpi Sama-sama ketemu Di mimpi Itu pernah seperti itu Cuma kadang Anda nggak mengakui itu Karena apa Karena khawatir Menimbulkan keyakinan tertentu Makanya lebih bagus Nggak usah diaku Tapi sebagai bahan Pengetahuan Buat kita pribadi Untuk mengolah Rahasia-rahasia Kejadian seperti itu Seperti itu Kalau tidur Sekarang Bangun Insya Allah Lebih segar lagi Yang terpenting Minum dulu air Biar penyegarannya Seperti itu Itu juga mungkin Kekoncinya itu Karena efek Efek Apa namanya Dia mencoba nyerang Hari Mental-mental lagi Jadi kekonci Karena ketika Aneh ngelawan hari Juga Seperti linglung Aneh sendiri itu Awalnya itu Sukmanya itu Luar biasa Yang mau nekan ke atas Di alam sadar Aneh itu Nekan gitu Makanya ketika kita Menghadapi situasi Seperti itu Usahakan kita duduk Kita pejamkan mata Dan bantu orang Untuk mengingat Kejadian yang ada Terutama posisi Untuk mengembalikan Ingetan kita Untuk mengembalikan Ingetan Kalau kita Terusurin Kita coba Untuk ingat Itu bisa Linglung Bisa stress Akhirnya kita Udah kayak orang gila Itu awalnya Seperti itu Kita harus Diam dulu Karena kita Udah gak bisa Berpikir apa Minta tolong orang Untuk Untuk Apa namanya Mengembalikan ingetan kita Posisi ini ada Dimana Ini ada dimana Kita mencoba Kita ada dimana Tadi malam Kita kan jelas Di pinggir pantai Makanya pengen Dibimbing Pantai itu Sebelah mana Itu membantu Ingetan Sebenarnya Ada di sebelah kiri Pintunya di sebelah mana Seketika itu Baru akan muncul Karena ketika proses Anda jalan Anda pantai ada Di sebelah kiri Ini ada bangunan Di sebelah kanan Parkir Jadi kelihatan Nah baru itu membantu Daya ingat kita Biar gak lingung Kalau gak gitu Bisa ngelingung Yang pasnya itu Kayak begitu Seperti itu Dan itu resiko Hampir-hampir Terjadi Hal seperti itu Tapi Alhamdulillah Masih dilindungi Seperti itu Emang Paling pintar Mereka itu Mempermainkan Jiwa kita Di situ Makhluk-makhluk itu Mempermainkan Jiwa kita Di situ Makanya orang banyak yang Akhirnya jadi Stres Gara-gara dia menganut Ilmu-ilmu tertentu Wah itu Sebenarnya Awalnya itu dari situ Akhirnya Dilinglung-linglung Berhalusinasi Udah Akhirnya Konslet Listriknya konslet Seperti itu Alhamdulillah Semua udah kita Lalu Tinggal kita Ambil hikmah Dalam Liputan kita Pelajaran kita Dalam Liputan yang penting Itu kita Berusaha untuk Mengambil hikmah Dari setiap kejadian Sebagai apa Sebagai Bahan Keilmuan kita Pengalaman-pengalaman Spiritual Pengalaman-pengalaman Hidup Itu kita bisa Rumuskan Yang tadi Yang nantinya Itu akan Bermanfaat Bagi kehidupan kita Nantinya Jadi kita Rumusin Oh kayak begini Kayak begini Mencoba Merumuskan Apa yang terjadi Karena hidup manusia itu Akan selalu Seperti itu Memiliki Memiliki efek Efek domino Itu bisa Dalam kehidupan kita Makanya Istilah Orang yang Nanam padi Akan panen padi Nanam jeruk Nanam jeruk Itu sebenarnya Itu efek domino Kalau kita Mencoba Merajuk Sebuah kebaikan Insya Allah Nantinya juga Kita akan Mendapatkan kebaikan Walaupun Dalam Memperolehan itu Ada fase-fase Ujian Persoalan Yang harus kita hadapi Tapi pada akhirnya Kita akan Mendapatkan Kebahagiaan itu Kebaikan Dari hasil Tanaman kita Mungkin gak usah khawatir Selama apa yang kita lakukan Kebaikan Dan menuju kebaikan Karena apa Yang kita akan dapatkan Kebaikan juga Gak mungkin Kita nanam padi Tumbuhnya singkong Tumbuh rumput Tumbuh rumput Pasti Tumbuh rumput Itu nanam padi Rumput pasti ada Gitu Ya jadi Kurang lebih seperti itu Jadi rohob tinggal Ente Apa nama Istirahatin dulu Kepalanya Salaf-salafnya Karena tegang Habis mengalami Satu Fase Alam bawah sadar Dan cukup lama juga Kalau kita lihat ya Dari jam Setengah lima Sampai tadi Jam enam Kalau dari Kesejaan Ketarungan itu Lebih lama Lebih lama lagi Karena kan udah ditangani Kak Recep tuh Gak sadar Gak sadar Terus kan Anak ditangani juga Tuh Anak ditangani juga Sampai badai Tunggu tangan Iya Ininya Awal-awal Ininya udah Lemah Oh detak jantung ya Oh cuma detak jantungnya aja Agak lemah Alhamdulillah Tapi situasi apapun Itu kita harus Coba tenang Alhamdulillah Mudah-mudahan ada Ilmunya Kendra Ada tambahan Cukup ya Nanti pengalami linglung juga Gak tadi disitu Enggak ya Seger ya Tapi itu disuruh ngelawan Gak mau Awalnya sih berani Lama-kelamaan Wah Nyerah juga Saya kasih abang Perguruan Oke lah Sampai siar itu Mungkin tanggapan sedikit Dari saya Mudah-mudahan bisa Membawa manfaat Oke terima kasih Jadi sedikit lagi Bagi Sahabat siar Yang coba-coba Mediumisasi Jangan coba-coba Nanti kalau kejadian Kayak gitu Repot Yang ada Nggak balik lagi Jadinya koslet Selesai deh Ini ada penyesalan Ini ada penyesalan Masya Allah Kalau nggak tahu ilmunya Jangan coba-coba Jangan coba-coba Sekali lagi Jangan coba-coba Karena berbahaya Mungkin kalau Sekali dua kali Jin kebon doang sih Nggak ada masalah Ketika kita ketemu Sama yang Jinnya Ilmunya tinggi Kayak gini gitu kan Bisa nutupin Sukma Nah itu Yang Membahayakan Oke Ada yang pertama ini Namanya Mersibutin Nanti Nggak usalah Oke Sahabat siar Nanti di TCO Nanti masuk TCO aja Ntar up Nah udah pres Nanti banyak Nanti udah balik lagi Saya mau Oke Sahabat siar Alhamdulillah Tim Udah Sebagian istirahat Sebagian ada yang pulang Mungkin kita mau ngeteh-ngeteh dulu Habis ini Kita mau istirahat sebentar Terus baru Berangkat lagi Oke Sekin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tetap di Siar Dalam Gelap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus baru Keputusan Oleh sebab itu Jaga terus Iman Juhan Dan apal Tidak Terima kasih telah menonton!